Walaupun sempat diguyur hujan, ratusan masyarakat Jakarta bermono-mono menghadiri deklarasi sahabat Agus dan berikrar untuk memenangkan pasangan calon Agus Harimurti Yudhiono dan Silviana Murni menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Sebelum deklarasi, para warga yang hadir begitu ansusias menorehkan tanda tangan pada sepanduk dukungan warga DKI kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Agus dan Silviana yang berlangsung di kampung sahabat Koja, Jakarta Utara 23 Oktober 2016. Acara dimulai dengan doa dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi dukungan Agus Silvi oleh Sekretaris Sahabat Agus, Ridwan Mutmar. Berdekat berjuang keras dengan sungguh-sungguh memenangkan pasangan calon gubernur Agus Harimurti Yudhiono dan calon wakil gubernur Silviana Murni pada pemilu kada DKI 2017. Dua, bertekat ikut serta menciptakan pemilu damai baik, jujur, dan adil dalam pilkada Jakarta 2017. Tiga, ikut serta membangun Jakarta lebih baik, sejahtera, berkeadilan, dan pro-rayat. Jakarta dalam Purung Koja 23 Oktober 2017. Sahabat Agus. Sekian pembacaan diklar ini. Abilai Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih-masih deklarator, maju ke depan panggung, menyatakan lukuhannya kepada Agus Silviana. Ordinatur untuk Jakarta Utara, Bapak Andi Ramat. Udah pada tau ya Bu, ya? Supporting untuk Jakarta Barat, Bapak Hermanto. Ada di sini? Karena hujan jadi belum datang Pak, dalam perjalanan. Supporting Jakarta Selatan, untuk koordinasi RIRIN. Oh iya, Bapak NOPA. Silahkan Bapak NOPA, dipersilakan. Jakarta Utara, Pak Jojo, silahkan Pak Jojo. Jakarta Utara, Bapak Albet, Siaha, silahkan. Jakarta Utara, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Bapak Ependi, Agus. Satu, dua. Dari Jakarta Timur, Bapak Park Deman Kambunan. Ada Pak? Oh iya, silahkan Pak. Maaf Pak, tempatnya agak... Agak sempit. Karena murni, dari masyarakat. Masing-masing. Pengurus dari relawan sahabat Agus Sisi. Jadi saya minta, ini ada teman-teman. Barangkali nanti kita akan ada acara lagi. Itu sementara kita memperkenalkan diri. Sebelum nanti turun, kita tebak bahwa iya lihat. Mana Agus, mana Agus? Agus, menang! Agus! Agus! Menang! Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Dalam epidatonya, Ketua Sahabat Agus, Ivan Parapat menekankan, Sahabat Agus merupakan amanah gerakan untuk sukses. Atau yang disingkat dengan kata, Agus. Saya mulai ya. Sahabat! 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 Yes! Luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang terhormat. Bapak Ustadz, terima kasih Pak atas doanya. Dan gagasan uniknya. Singkatan dari Agus tadi, apa Pak? Ada gagasan untuk sukses. Ada amanah untuk gagasan sukses. Terima kasih. Terima kasih juga buat Bang Andi Rahmat yang sudah membentuk tim di sini. Saya kira ini tim yang sangat luar biasa, profesional. Meskipun mungkin saya tim sukses Agus Silvi menyampaikan permohon maaf karena tidak bisa menghadirkan Agus. Karena mungkin Mas Agus, karena padatnya acara, kemudian mungkin cuaca yang tidak mendukung. Namun demikian, saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Panitia atas membuat rencana ini begitu baik, profesional. Sehingga tadi saya bicara-bicara dengan teman-teman relawan Agus Silvi. Kita berjanji bahwa sebelum pencoblosan atau sebelum pilkada, kita harus bikin sekali lagi di tempat ini. Dengan acara yang lebih baik lagi dan mengundang orang lebih banyak lagi dan Mas Agusnya harus hadir. Karena ini adalah masyarakat yang menginginkan supaya beliau hadir. Jadi masyarakat ini memang semangatnya, epurianya sekarang lagi tinggi-tingginya kepada Mas Agus. Karena melihat Mas Agus ini toko yang bersih, sama sekali bersih, tidak ada terkontaminasi apapun. Sehingga mungkin inilah titik awal dari kita membangun Jakarta yang lebih baik, lebih amanah, dan tanpa kegaduhan. Dan kita sudah menyampaikan juga kepada teman-teman sahabat Agus bahwa kinerja sahabat Agus ini tidak main-main. Kita menargetkan ada seratus ribu rumah penduduk tersosialisasi oleh sahabat Agus. Dan Bapak Ibu, dan Saudara, memang tujuan kita ini bikin dekarasi ini bukan ini yang pertama. Jadi ini yang pertama, tapi ada lanjutannya gitu. Karena kita mau bikin itu bukan di tempat-tempat mahal. Kebanyakan kan calon-calon itu bikinnya di gedung-gedung mewah, di tempat-tempat lux, sehingga tidak terjangka oleh masyarakat umum. Jadi kita maunya itu dengan teman-teman membuat acara dekarasi ini di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Sehingga masyarakat bisa melihat siapa sih sebetulnya calonnya itu, apakah calonnya ini mampu gak, mau gak gitu berhubungan langsung dengan masyarakat. Mau mendengar gak kan gitu. Jangan cuma teori-teori aja. Jadi ini yang pertama, tapi ini bukan yang terakhir, karena kita akan keliling lagi di sini. Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Target kita di setiap utama dia itu ada dua dekarasi masing-masing wilayah. Karena ini kan tingkat provinsi. Jadi masing-masing nanti di tingkat wilayah ada dua dekarasi di tempat yang berbeda. Misalnya nanti di utara dimana lagi selain di sini. Tapi yang pasti adalah untuk menembus tidak hadirnya Mas Agus di hari ini, kita akan buat sekali lagi di sini dengan mengundang masyarakat yang lebih banyak dan Mas Agusnya harus hadir. Dan kalau perlu, kita yang harus menggotong beliau supaya hadir di tengah-tengah masyarakat di sini. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak, teman-teman. Dapat salam dari Mas Agus ya. Teman-teman di sini dapat salam dari Mas Agus. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara, Ibu, Ibu juga semangat ya dalam menjalani hari-hari tidak mudah berputus asa dan terus berjuang supaya Jakarta ini lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Dan kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada semua warga di sini, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Tetapi Bapak, Ibu, saya juga mau mengingatkan lagi bahwa pertama kali saya kemari adalah sekitar 15 tahun yang lalu. Saya dulu waktu mahasiswa sering nginep di rumahnya Bang Andi. Jadi, kalau kita kemaleman ngobrol-ngobrol soal politik, kita nginepnya di rumah Bang Andi. Paginya kita dijamu harapan oleh Ibu beliau yang baik hati. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.